Indonesia dan Korea Selatan siap menghadapi krisis KF-21 pihak Indonesia dan Korea Selatan duduk meja untuk mengatasi krisis program jet tempur KF-21. Menteri DAPA Dong Huan berangkat ke Indonesia. Menteri Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan, DAPA O Dong Huan berangkat ke Indonesia pada hari Rabu. Dong Huan diperkirakan akan berada di Jakarta hingga akhir pekan ini untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat senior pertahanan Indonesia terkait jet tempur KF-21. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, Menteri DAPA berangkat ke Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan cost share yang tidak dibayar Indonesia untuk proyek pengembangan jet tempur KF-21 yang menjadi mitranya. Menteri Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, DAPA O Dong Huan melakukan perjalanan ke Indonesia pada hari Rabu dan diperkirakan akan tinggal di sana hingga akhir minggu ini untuk bertemu dengan pejabat senior pertahanan Indonesia, menurut pernyataan DAPA. Pertemuan itu hampir tidak direncanakan karena pejabat Indonesia terus berganti, kata seorang sumber militer. Indonesia tertinggal dalam hal pembayaran komitmen Jakarta terhadap proyek KF-21 yang diluncurkan pada tahun 2015 dihadapkan pada tanda tanya akibat keterlambatan pembayaran. Pembayaran dihentikan pada Januari tahun 2019 dan dimulai kembali pada November tahun 2022. Sebagai negara mitra, Indonesia telah setuju untuk menanggung sekitar 20% dari biaya proyek sebesar 8,1 triliun won, 5,99 miliar dolar, pada tahun 2026, sebagai imbalan atas penerimaan prototipe, transfer teknologi, dan produksi 48 KF-21 di negara tersebut. Di perkirakan sejauh ini Indonesia telah membayar 278,3 miliar won untuk proyek tersebut dan tertinggal sekitar 1 triliun won dalam pembayarannya. Bulan lalu, Presiden Korea Selatan Yun Suk-yol bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di Jakarta dan menegaskan kembali tekad mereka untuk keberhasilan penyelesaian proyek KF-21. Program Pesawat Tempur KF-21 Boramai Program KF-21 yang diberi nama KF-X dikenal sebagai proyek pertahanan terbesar yang pernah dilakukan pemerintah Korea Selatan. Anggaran sebesar 8,8 triliun won, 7,1 miliar dolar, telah dialokasikan untuk biaya pengembangan pesawat KF-21 Boramai generasi 4,5, yang memiliki visibilitas sangat rendah dibandingkan dengan pesawat tempur generasi keempat, di mana Indonesia berkomitmen untuk memberikan kontribusi sebesar 20 persen. Titik, proyek ini terdiri dari dua tahap selama 13 tahun, dari 2015 hingga 2028. Fase pertama berfokus pada pengembangan pesawat dan pengembangan kemampuan pertempuran udara ke udara antara tahun 2015 dan 2026. Kemampuan penembakan udara ke darat untuk melakukan operasi udara ke darat akan dikembangkan pada tahap kedua, yang akan dilaksanakan antara tahun 2026 dan 2028. Korea Aerospace Industries, KAI, bertujuan untuk mengirimkan 120 jet tempur KF-21 Boramai ke Angkatan Udara Korea Selatan pada tahun 2032. Sumber, Safun Masanais. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!